Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang ASICS Active Breeze 3D Sandals Terima kasih banyak untuk ASICS Indonesia yang ngundang ngirimin saya sandal ini Tapi video ini tidak bisa diintervensi Karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelara jelata Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini Biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru Tentunya seputarnya lari Hari ini agak beda ya membahasnya kalau biasanya saya ngebahas atau nge-review tentang sepatu lari Tapi kali ini kita nge-review sandal Ini pertama kali sih saya nge-review sandal Tapi jangan salah, ini bukan sandal biasa Lah, emang sandal apaan? Jadi, bercerita dikit bahwa pada saat kita berlari, pengen improve gitu ya Itu kita memang harus mempunyai pola latihan yang mantep, yang sesuai, disiplin dengan pola latihan Tapi selain itu, juga harus memperhatikan rest atau istirahat atau recovery-nya Nah, recovery ini adalah salah satu faktor penting selain latihan dan juga nutrisi yang harus dipenuhi Agar ketiganya ini mantep gitu ya, menghasilkan hasil latihan yang luar biasa gitu Nah, untuk recovery itu tidak hanya kita membutuhkan stretching, gerakan-gerakan yang meringankan kerja otot gitu ya Tapi salah satunya adalah alat-alat recover Jadi, alat-alat recover itu banyak banget Ada massage gun, kemudian ada foam roller, dan juga salah satunya adalah sandal Jadi, memang jangan salah ini sandal yang teman-teman lihat seperti di kebanyakan gitu ya Ini sandal banyak banget fiturnya yang bisa membantu kita untuk mempercepat recovery Namanya adalah Active Breeze 3D Sandal Kenapa 3D? Karena dia 3D printed Jadi, dicetak melalui printer 3D Mungkin teman-teman yang udah familiar sama 3D printing, saya rasa udah paham lah ya Jadi, ini satu kesatuan sandal gitu, bukan yang uppernya sendiri atau apa ini ya namanya Sabuknya sendiri, yang bagian atas, atau solnya sendiri Itu nggak, ini bener-bener satu kesatuan karena memang 3D printed Jadi, dia menggunakan satu jenis bahan Jenis bahannya ini diprint berbentuk sandal Meskipun demikian nggak asal diprint ya Karena sebenarnya struktur di atas, struktur di tengah, struktur di bawah itu sedikit berbeda Menyesuaikan dengan fungsinya masing-masing Bahannya sendiri, saya nggak tahu ini namanya apa Yang jelas dia itu kayak karet-karet gitu Dan ini lentur banget Jadi, kaki saya pada saat masuk di sandal ini tuh rasanya lembut banget Jadi, ini teman-teman bisa lihat ya Nah, kayak gini aja ini lembut banget Dipencet-pencet juga, kerasa banget lembutnya Memang elastis banget ya Karena kayak karet-karet gitu lah Ini memang empuk banget ya Dia memberikan kenyamanan yang bener-bener kita butuhkan pada saat recovery Kalian pernah nggak sih pada saat setelah long run atau lari dengan intensitas berat Itu kakinya kayak rasanya pegel banget Apalagi harus disuruh jalan, disuruh beraktifitas selanjutnya gitu ya Itu kadang rasa pegel di kakinya itu makin parah Nah, kalau menggunakan sepatu ini Biasanya, atau kalau saya pribadi merasakan Itu akan, apa ya Memberikan Memberikan hal-hal yang menyenangkan bagi kaki kita Nggak disuruh kerja berat lagi lah istilahnya ya Dimanjakan lah Setelah kerja berat kakinya Diberikan sensasi empuknya Sensasi lembutnya Sandal ini menjadikan kaki kita itu rasanya kayak dimanja Sandal ini beritebal banget karena teman-teman bisa lihat sendiri Ini tuh bolong-bolong strukturnya Nggak yang padat gitu Jadi memang ya teman-teman bisa lihat sendirilah ya Ini udara bisa masuk sesuka hati dari mana aja Jadi rasanya kalau dipakai dalam waktu yang lama Nggak bakal kerasa panas sama sekali Ya namanya juga sandal Ya akan lebih beritebal lah Jelas dibandingkan dengan sepatu lari Namun ada kekurangan di struktur yang terbuka atau bolong-bolong ini Diingetin sih sebenarnya sama Asics Di kardusnya itu ada kayak warningnya Bahwa karena ini tuh bolong-bolong Tidak padat bentuk sandalnya Sehingga material yang ada di bawah Terutama kalau yang agak tajam-tajam Seperti ranting Atau mungkin bisa jadi paku gitu ya Itu juga bisa masuk Karena bawahnya juga tetap bolong Jadi memungkinkan untuk bisa masuk Dan menyentuh kaki kita di atas ini Meskipun demikian bukan yang langsung bolong banget Jadi kayak struktur yang dipakai itu tetap Apa ya tetap Kayak silang-silang gitu Sehingga nggak langsung bolong juga sebenarnya Nggak dengan mudahnya tembus Cuman tetap memungkinkan Asics Tetap memberikan warning Agar apabila berjalan Ataupun menggunakan sepatu Sorry Menggunakan sandal ini di tempat-tempat yang rawan Juga harus berhati-hati gitu Nggak serta-merta santai aja menggunakan sandal ini Bahan yang digunakan memang lembut banget Nyaman banget Dan kaki saya rasanya Dipeluk dengan sangat baik Sorry di sandal ini Keingetnya sepatu terus ya Di sandal ini memang nyaman banget Cuman bahannya itu Karetnya Menurut saya Kalau kaki kita agak keringetan dikit Atau agak basah dikit Langsung nggak nyaman Jadi saya menyatakan bahwa Sandal ini enak banget dipakai Tapi harus menggunakan kaos kaki Kalau menurut saya pribadi Jadi kalau saya pakai kaos kaki dengan sandal ini Rasanya nyaman banget Karena selain itu Kaos kakinya berfungsi untuk Ngepasin sandal Kaki saya di sandal ini Karena Asics ngirimin saya ini Size-nya L ya Jadi size-nya bukan 41, 42, 43 bukan Tapi SML dan lain juga XL Jadi kalau di kardusnya sih Bilang bahwa Kalau size yang dikirim saya ini L ya Size L itu US 9 sampai 10,5 Atau Ukuran 42,5 sampai 44,5 Sedangkan ukuran terus Size saya di sepatu lari itu 42 Jadi Kegedean sedikit lah Kegedean setengah ukuran Di US-nya Harusnya kalau saya 8,5 Tapi ini minimal 9 sampai 10,5 Jadi memang Mungkin Lebih baik Saya di ukuran M gitu ya Karena saya merasa Kalau nggak pakai kaos kaki Ini bakal Kedodoran banget sandalnya Bahkan kalau pakai kaos kaki pun Sebenarnya masih ada Kayak ruangan banyak banget gitu ya Nggak yang langsung nge-press gitu Bukan Tapi memang Longgar banget sandalnya Karena memang ukurannya yang kegedean sih Harusnya saya ukuran M Jadi Kalau misalnya Ukurannya pas Saya rasa nggak pakai kaos kaki pun Juga mungkin akan pas Tapi kalau saya lebih nyaman Menggunakan kaos kaki Selain Biar lebih nyaman Bersentuhan kulitnya dengan Karet-karet ini Juga Biar ngepasin ukurannya Di dalamnya Di sini ada Kayak Bantalan untuk Art kaki kita Lengkung kaki kita itu Kayak Ditonjolin gitu Di bagian dalamnya sini ya Tentu saja gunanya Biar mensupport Pada saat Kita berintensitas tinggi Lari long run gitu ya Itu biasanya Artnya juga pegel Kalau misalnya ada Support di sini Itu akan lebih baik Itu akan menjaga Biar kaki kita juga Akan tertopang dengan baik Dengan sandal ini Karena kalau recovery Kita butuh support yang Mumpuni Biar kaki kita tetap nyaman Tapi Tetap menjaga Agar tidak timbul cedera Di bagian atasnya Memang agak lentur Dan longgar-longgar gitu Untuk lubang-lubangnya Tapi di bawah Struknya dia lebih padat Meskipun Bentuknya sebenarnya sama ya Cuman kalau teman-teman Perhatikan strukturnya Akan lebih Tebel-tebel Di sini Tentu saja Untuk menjaga durability Durability-nya Biar nggak gampang Apa ya Aus gitu Ini Berfungsi sebagai Outsole sebenarnya Cuman karena Ya bukan Sepatu yang Ada outsole-nya gitu ya Cuman untuk menjaga durability-nya Dia strukturnya Ditebelin dikit gitu Karetnya Dibandingkan dengan Yang atas ini Jadi asyik sudah memikirkan Ya 3D printed Nggak ngasal nge-print aja Tapi juga dipikirkan Struktur yang di atas Di tengah Dan juga di bawah Jelas diberikan perbedaan Sesuai dengan fungsinya Selain untuk recovery Jelas sandal ini Bisa banget dipakai Ngapain aja Dipakai jalan Keluar nongkrong Bisa banget Tapi harus saya peringatin Jangan di bawah Ke masjid Untuk jumatan Takutnya ketuker Atau takutnya Ilang Bakal nyesel banget Karena sandal ini Seenak itu Senyaman itu Memanjakan kaki kita banget Jadi kalau untuk kerja Untuk jalan Untuk Berdiri lama Saya rasa ini Enak Banget Selain Hanya untuk Sekedar recovery Setelah kita berlari Yang nanya harga Dan juga belinya Dimana Untuk linknya Saya kasih di deskripsi aja Atau kalau teman-teman Bingung Bisa nanya ke adminnya ASICS Indonesia Mungkin itu tadi Pendapat pribadi saya Di ASICS Active Breeze 3D Sandal Teman-teman Boleh banget Nggak setuju Kalau ada koreksi Masukkan pertanyaan Dan juga pembahasan Bisa langsung sharing Di kolom komentar Jangan lupa Subscribe channel ini Biar saya makin semangat Untuk membuat video-video Bermanfaat buat teman-teman sekalian Dan biar nggak ketinggalan Kalau misalnya saya Upload video baru Tentunya seputar Nialari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi memang modelnya Keren banget sih Futuristik banget Jadi kayak sandal Dari masa depan ya Gimana menurut kalian?